Hai Mams, para penjual ngasih, gimana nih kabarnya? Masih lancar ya proses menyusuinya, saya doakan semuanya bisa menyusui dengan baik sampai tuntas. Karena asih adalah nutrisi terbaik untuk bayi kita, terutama masih usianya di bawah 6 bulan. Ngomong-ngomong nih soal menyusui, pernah nggak sih kalian yang lagi menyusui ini jadi sering ngerasa lapar atau sering ngerasa haus? Mungkin beberapa menit setelah kalian menyusui si kecil, jadi kayak pengen makan sesuatu atau minum sesuatu. Sehingga nggak jarang buat kalian yang lagi menyusui itu jadi makannya bisa beberapa kali, mungkin porsinya jadi lebih banyak atau frekuensi makannya jadi lebih sering dibanding sebelumnya. Kira-kira ini kenapa ya? Kenapa kalau ibu menyusui ini jadi sering lapar dan juga sering haus? Coba kita bahas ya. Nah jadi jangan terlalu khawatir dulu ya ketika kalian lagi menyusui jadi bawaannya pengen makan terus atau minum terus. Ini tentu berkaitan sekali dengan proses menyusui kalian. Ada beberapa fakta nih mams yang harus kalian tahu kalau ibu menyusui itu ternyata begini loh. Yang pertama, proses menyusui itu adalah aktivitas di mana ibu juga mengeluarkan kalori. Ya jadi asih yang kalian keluarkan itu ketika kalian menyusui si kecil juga akan memberi sumbang sih pembakaran kalori pada tubuh kalian. Makanya nggak jarang ya ada ibu yang jadi sering lapar atau sering haus ketika habis menyusui. Dan ketika ibu tidak aware terhadap hal itu, ada juga yang lagi menyusui itu selama proses menyusui badannya itu jadi semakin kurus, semakin kurus, semakin kurus. Yaitu tentunya karena kalori kalian juga ikut terbakar ketika menyusui tersebut. Misal tidak kalian imbangi dengan nasupan kalori dari makanan atau minuman yang kalian konsumsi itu cukup, maka ya tubuh kalian akan lama-lama jadi kurus juga. Makanya ada yang bilang menyusui itu juga salah satu cara untuk kita diet setelah melahirkan. Itu betul banget, karena kan menyusui sekali lagi dia juga membakar kalori. Bayangkan aja ya, kira-kira kalau sehari kalian memproduksi asi sekitar 450-1200 mili per hari, itu setara dengan kalian itu membakar kalori sebanyak 500-700 kilokalori per hari. Bayangin aja ya, 500-700 per hari itu sama aja dengan kalian berolahraga secara intens sekitar 45-60 menit, kira-kira 1 jam. Jadi ketika kalian menyusui, ya sama aja sebenarnya kalian dengan berolahraga 1 jam sehari. Ya apalagi kalau misalkan si kecil sudah semakin besar ya, 3 bulan ke atas biasanya kebutuhan nasinya juga semakin banyak, apalagi ketika semakin gede lagi. Kadang-kadang produksi asi kalian akan dipus juga, karena untuk mencukupi kebutuhan si kecil sehingga ya kalori yang terbakar akan semakin banyak. Nah, tubuh kita kalau misalkan kekurangan kalori, respon pertama tentunya adalah lapar atau haus salah satunya. Sehingga nggak jarang ya kalau misalkan kalian habis menyusui berapa menit setelahnya kok jadi pengen makan sesuatu atau cemil-cemil sesuatu. Nah, alasan yang kedua kenapa ibu menyusui jadi sering haus dan juga sering lapar adalah ketika kalian menyusui, tubuh kalian itu akan merilis atau melepaskan hormon, yaitu oksitosin dan juga prolaktin. Kedua hormon ini penting untuk mensuplai supaya produksi asi kalian ini tetap baik, sesuai dengan kebutuhan si kecil selama menyusui. Efek samping dari produksi hormon ini sebenarnya cukup banyak ya, ya salah satunya membuat anda jadi lebih rileks, makanya ketika menyusui itu kalian jadi kayak merasa ada bonding khusus ya sama si kecil. Dan juga efek samping lainnya adalah membuat kalian jadi lebih sering lapar dan juga sering haus, bahkan ada beberapa yang membuat jadi ngantuk. Nah, apakah gejala-gejala itu berbahaya dong? Sebenarnya tidak berbahaya sama sekali. Cuman kalian memang harus perhatikan lagi ya, kalau tubuh kalian munculkan rasa lapar atau rasa haus, memang artinya tubuh kalian ini sedang perlu kalori atau perlu cairan. Sehingga ya kalian harus cukupi juga dengan cara makan, makan yang bergisi. Artinya kalau ibu menyusui, bolehkah diet? Sebenarnya boleh, cuman kalian harus tahu lagi, kalau menyusui itu juga salah satu cara kita berdiet karena membakar kalori. Otomatis, defisit kalorinya ya jangan terlalu ekstrim. Kalian harus tetap makan. Makan bergisi dengan menu yang lengkap. Selain itu juga harus dicukupi kebutuhan cairannya, minum airnya yang cukup. Karena air ini juga bahan baku pembentukan nasi. Nasi itu kan juga air ya sebenarnya, hanya dia ada kandungan nutrisi yang lainnya juga, yang sangat baik. Sehingga kalian juga harus cukupi kebutuhan air kalian, ya minimal 2 liter atau 2,5 liter per hari itu cukup sekali untuk kalian ibu yang sedang menyusui. Apalagi dengan kemajuan teknologi sekarang ya, semua serba praktis. Misalkan kalian mager, mau masak makanan, tinggal order online. Atau mungkin kalian order online makanan, kalau tengah malam biasanya udah pada tutup, mau makan apa juga bingung, mau cemil-cemil juga mulut nih, udah rasanya capek ngunya makanan terus. Ada solusinya dengan cara kalian minum yang mengenyangkan. Maksudnya gimana tuh? Jadi ada juga nih minuman yang bikin kalian kenyang. Ibarat kata ya dengan kalian minum sama aja dengan kalian makan, seperti itu. Seperti yang saya mau kenalin ke kalian ya, Otera. Otera ini ada ready to drink meal. Jadi ya ini adalah minuman multisereal ya, yang mana kandungan gulanya rendah, namun kandungan seratnya tinggi. Sehingga mengenyangkan, sama aja dengan kalian makan makanan bergisi. Dan tentunya ya bergisi karena kandungan vitamin, mineralnya juga cukup lengkap. Otera ini adalah minuman yang terbuat dari plant-based, bahan-bahan plant-based. Seperti raw oat, kemudian ada juga soy protein, brown rice protein, dan bahan-bahan plant-based lainnya. Sehingga tentunya ini juga baik. Kacang-kacangan tadi, soy protein, dan segala macem. Bagus juga untuk ibu menyusui sebagai asih booster alami. Tinggi kandungan seratnya dan juga mengenyangkan. Kenapa sih Otera? Ya tentu praktis ya, daripada kalian harus makan, bikin masakan, atau pesen order online. Ya tinggal buka Otera, minum aja, sama aja dengan kalian makan. Kemudian dia juga tinggi serat ya. Bayangkan aja persajian Otera ini mengandung sekitar 14 gram serat. Itu sama aja dengan kebutuhan 50% serat halian kalian. Jadi tinggi serat ini juga bagus untuk pencenahan terutama ya. Kemudian dia juga multivitamin dan mineral. Jadi Otera ini juga mengandung sekitar 17 jenis vitamin dan mineral. Jadi banyak yang berpikir kalau saya minum gini emang ada gisinya ya. Tenang ya, dikemasannya pun sudah tertera juga jenis-jenis gisi yang ada pada Otera ini. Ya, kalorinya berapa, jenis-jenis vitamin yang ada di sana, banyak sekali. Jadi kalian nggak usah khawatir, meskipun ini kesannya minum, tapi sama dengan makan. Dan kalian juga dapat nutrisinya yang baik juga, lengkap juga. Dan penting juga buat kalian yang vegan ya. Kemudian yang punya masalah lambung. Karena Otera ini bahannya plant-based tadi ya, dari tumbuh-tumbuhan lah istilahnya. Kemudian tidak mengandung bahan pengawet dan pewarna, ini juga penting. Sehingga aman juga buat kalian yang sering bermasalah dengan asam lambung. Kalau saya makan malam-malam, nanti asam lambung saya jadi kambuh. Tenang, Otera ini lebih safety dan lebih aman tentunya. Dan penting lagi, mengenyangkan. Kalau saya, senangnya Otera yang rasa coklat ya. Dimana rasa coklat ini, coklatnya pas, manisnya juga pas, nggak terlalu manis. Rasanya ya seperti kalian minum susu kacang kedele lah, kurang lebih seperti itu. Tapi enak. Dan tentunya, Otera ini variannya cukup banyak ya, varian rasanya. Mulai dari macar, tiramisu, coklat, original juga ada. Dan mungkin kalian yang pengen meragak buah-buah seger gitu, ada juga yang rasa buah-buahan. Jadi varian rasanya juga cukup banyak, sehingga kalian mungkin nggak bakal bosen ya. Mau cobain hari ini, misalnya mau rasa ini, rasa itu. Gampang banget. Nah, jadi itu solusi buat kalian yang ibu menyusui, sering lapar, tapi mager, mau makan. Bisa konsumsi Otera ini. Otera ini dimana sih bisa dapetinnya? Ada di e-commerce ya, di Tokopedia, ada di Shopee, ada atau mungkin WA aja. Adminnya nanti biar langsung direspon. Nah, kebetulan buat penonton video kali ini, buat yang pengen cobain Otera, ada diskon 10% dengan masukkan kode vouchernya OTERJEV10. OTERJEV10. Nanti bisa sampaikan aja ke adminnya, atau pas kalian order di online shop. Oke, jadi seperti itu ya, ibu menyusui itu lumrah-lumrah aja, kalau jadi sering lapar atau sering haus. Cuman ya kita jangan nurutin terus, jangan over juga kita makannya, nanti malah berat badan ibu yang jadi naik. Ibu menyusui itu bisa jadi gemuk, bisa jadi kurus, tapi akan lebih baik kalau kita jaga ke kondisi tubuh ideal, supaya lebih sehat tentunya. Semoga informasinya bermanfaat, bisa share ke teman-teman kalian yang lagi menyusui saat ini. Para penjuang asih, saya doakan menyusuinya lancar sampai tuntas ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.